Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel cerita kita official channel yang membahas tentang seputar dunia internet baik kawan-kawan jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah alat WiFi ya dengan mereknya TP-Link TL-WR840N ya ini untuk filternya yang seperti ini nah di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melimitasi bandwidth ya untuk perangkat yang terhubung ke router ini barangkali kawan-kawan yang saat ini sudah berlangganan internet ke salah satu provider ya dan ingin memperluas jaringannya entah itu ke tetangga ya atau mungkin ke teman kosnya dengan harapan untuk memperingan pembayaran yuran perbulannya nah kawan-kawan bisa menggunakan router TP-Link tipe ini ya untuk membagi bandwidthnya agar sama rata ya misalkan kita berlangganan 20 mbps nah jadi kita membaginya bisa 10 dan 10 ya untuk tetangga kita atau bagi yang mempunyai warung bisa membaginya itu per dipest ya jadi biar sama rata dan tidak rebutan ya karena kalau kita menggunakan handphone dan menggunakan laptop itu kebutuhan bandwidthnya berbeda ya jadi kalau kita membaginya sama rata itu tidak akan merugikan salah satu pihak ya nah untuk membagi bandwidth biasanya saya sendiri menggunakan router bot ya atau mikrotik nah bagi kawan-kawan yang belum tahu router bot atau mikrotik untuk membagi bandwidth itu seperti apa nah untuk alatnya yang seperti ini ya untuk contohnya nah jadi alat itu atau mikrotik itu biasanya untuk membagi bandwidth dengan skala yang lebih besar nah untuk yang skalanya yang kecil kita bisa menggunakan router seperti ini ya router TP-Link TLWR840N ini lalu bagaimanakah untuk cara menyetting router ini untuk membagi bandwidthnya atau limitasi bandwidthnya jadi router ini sebelumnya saya sudah setting sebagai mode router ya nah bagi kawan-kawan yang belum tahu bagaimana caranya menyetting router TP-Link TLWR840N ini menjadi mode router nah silahkan kawan-kawan bisa lihat di video saya yang sebelumnya untuk videonya yang ini nah atau nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi ya nanti kalian bisa lihat lewat link yang ada di deskripsi saja nah baik jadi untuk cara settingnya seperti ini ya jadi pertama kita masuk dulu atau kita sambungkan dulu perangkat kita ke nama wifi TP-Linknya oke saya sudah terhubung kemudian kita masuk ke halaman settingnya nah baik kawan-kawan jadi saya sudah masuk ke halaman settingnya namun sebelum saya mulai setting ya jadi kita pastikan terlebih dahulu beberapakah bandwidth yang saya punya jadi nanti untuk memperjelas apakah cara untuk limitasinya sudah berhasil atau belum ya ini kita speed test dulu selamat menikmati selamat menikmati nah baik kawan-kawan jadi untuk speed yang saya punya di kesempatan kali ini untuk unduhnya itu di 48 Mbps dan untuk unggahnya di 10 Mbps ya jadi kita coba mulai setting ya bagaimana caranya untuk melimitasi bandwidthnya nah jadi setelah tampilan seperti ini kita masuk ke menu bandwidth control ya yang ini nah disini kita centang untuk enable bandwidth controlnya yang ini lalu kemudian kita geser ya disitu ada tertera agris bandwidth dan inggris bandwidth untuk satuannya Kbps nah untuk agris bandwidth itu itu adalah untuk uploadnya nah tadi kita atau saya mempunyai untuk downloadnya 48 dan uploadnya 10 Mbps ya nah kita coba untuk uploadnya kita batasi di 5 Mbps ya karena ini satuannya Kbps jadi kita isinya coba 5 Mbps ya dan untuk downloadnya kita batasi di 10 Mbps ya seperti ini nah setelah selesai kita tekan save lalu saya akan coba untuk tes kembali ya apakah untuk settingannya sudah benar nah baik kawan-kawan jadi untuk settingan untuk secara globalnya itu sudah benar ya nah disini untuk uploadnya itu 5000 Kbps dan disini mendapatkan 4,7 Mbps ya jadi kurang lebih seperti itu nah jadi ini untuk limitasi secara global ya atau satu buah router ini ya untuk pembatasannya ini bisa digunakan kalau kita berlangganan ke salah satu provider dan kita mau memperluasnya ke tetangga sebelah mungkin nah untuk pembatasan speed tetangga sebelahnya itu kita menggunakan yang atas ya ini yang secara global yang barusan saya setting nah gimana kalau kita menggunakan alat ini di sebuah warung ya jadi kita harus melimitasi untuk masing-masing di page-nya nah jadi kalau yang kita meletakkannya di warung kita bisa menggunakan yang bawah ya nah ini kita tekan add new ya itu kita tekan kalau kita mau melimitasinya secara satu per satu ya nah disitu ada menu IP rank nah IP rank itu adalah alamat IP yang diterima oleh handphone ya atau perangkat yang terhubung ke router TP-Link yang ini nah misalkan kita coba limitasi untuk perangkat saya ya nah disini saya mendapatkan IP 192.168.0.100 nah kita coba masukkan di IP rank ya nah seperti ini nah karena kita hanya melimitasi satu di page saja jadi yang sebelah sini yang sebelah kanannya itu tidak usah diisi ya lalu kemudian untuk port ranknya juga tidak usah diisi nah untuk protokolnya biarkan alt saja priority-nya juga tidak usah diisi ya lalu kita isi untuk kolom agrees bandwidth dan inggris bandwidth ya jadi disini ada dua kolom nah yang minimal itu jadi batas minimal yang diperoleh untuk handphone saya ya dan untuk maksimalnya itu jadi maksimal untuk kecepatan maksimal yang didapat untuk handphonenya nah disini untuk uploadnya misalkan saya kasih 100 kbps ya untuk minimalnya yang didapat dan untuk maksimalnya saya coba 1000 kbps ya atau 1 mbps dan untuk downloadnya kita samakan saja oke setelah kita isi kita tekan save oke sudah masuk ya disini sudah ada nah lalu kita akan coba speedtest kembali ya apakah untuk settingannya sudah benar kita mulai oke oke kawan-kawan jadi sekarang handphone saya sudah mendapatkan unduh 0,77 dan unggahnya 0,81 jadi itu sama saja untuk batas maksimalnya di 1 mbps untuk downloadnya dan 1 mbps untuk uploadnya jadi sudah sesuai ya dengan settingan yang barusan kita buat nah jadi yang perlu digarisbawahi untuk yang settingan yang atas jadi itu global ya jadi untuk satu router ini nah sedangkan untuk yang barusan kita setting itu pembatasan bandwidth untuk masing-masing di page ya nah baik kawan-kawan jadi untuk cara pembagian bandwidthnya di router TP-Link TLWR840N itu seperti yang kalian lihat tadi ya nah mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya untuk videonya saya akhiri bagi yang mau bertanya silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax